sudah kontak Mas Agus sendiri tidak Pak Marzuki kalau untuk kepentingan kok saya dituduh sih saya kok diikut-ikutkan kenapa nih Mas Agus misalnya begitu nih gambarannya Pak Marzuki iya karena dia jadi ketua umum juga nggak pernah telepon kok kan hebat ya nggak perlu dia orang-orang yang sudah lebih dahulu berhasil memimpin partai ini kan nggak perlu yakin kan dia punya kemampuan dan itu kan luar biasa sekali kan aneh kan kemarin saya bilang ini kelir saya sampaikan itu kan sebenarnya kan anti politik dinasti kan saya seger banyak sekali yang hatinya mengusulkan anaknya menggantikan dia jadi bupati SP kan langsung coret aja kan tapi kenapa sekarang dilakukan itu kan terkait pengalaman kapasitas ya kan ilmu yang penerima pernah diproleh terkait dengan manajerial ya urusan dengan survei ke survei dijadikan alasan orang itu menjadi hak untuk jadi ketua umum kenapa kalau kita jadi untuk cari pemimpin partai sudah survei aja semua kader untuk calon presiden oke dia punya rawasitas ya kita usul tapi untuk menjadi apa manajerial pantai terima kasih selamat menikmati